Halo salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini ya masih bersama saya di channel doa batin ini kali ini masih kita tetap di tempat yang sama ini saya lagi di tempat pariwisata ya yaitu peninggalan dari orang Vietnam ini tepatnya di depan gereja ya ada perahu dan ada patung Bunda Meriah nah saya ingin berbagi tentang nama bayi atau nama baptis yang lahir bulan September yaitu bayi perempuan yang bayi laki-lakinya sudah kita jelaskan sekarang tinggal yang bayi perempuannya di di tanggal tiga September silakan beri nama bayi Maria sant santai pelindungnya adalah Santa Maria Pak Hun Agy dan di tanggal yang sama ada Santa pelindungnya yaitu Santa berbara kwon hui Santa berbara kwon hui silakan beri nama waktis barbara ya di tanggal empat ada pesta para kudus Santa rosa dari Viterbo silakan ya di beberapa tempat ini bacanya ros ya tapi di beberapa tempat memang rosa silakan Bapak Ibu beri nama baptis yaitu rosa ya mirip nama artis terkenal ya luar biasa jadi itu bukan hanya sekedar nama terkenal tapi nama Santa pelindung yang akan bisa lengket seumur hidup kepada putri kita yang akan kita beri nama dan di tanggal yang sama ada pelindungnya Santa pelindungnya yaitu Santa Sandida silakan beri nama Sandida silakan beri nama ini sudah cukup terkenal ya Teresa ingatkan nama Bunda Teresa ya jadi di tanggal 5 Santa pelindungnya adalah Santa Teresa dari Kalkuta di tanggal 7 silakan beri nama baptis kepada bayi kita yang perempuan yaitu Regina wow ya ini nama cukup mantap karena nenek kandung saya namanya Regina almarhum ya Regina orangnya baik sekali jadi itu bukan hanya nama artis seperti yang kita lihat di televisi atau lihat di Youtube ya itu nama Santa pelindungnya yaitu Regina di tanggal 9 ada Santa pelindungnya oh ya di tanggal 9 ini masih Beata ya Beata Maria silakan beri nama Maria atau Beata Maria Torbia nah ini ada Bibi saya atau Tante ya Tante saya langsung namanya Beata ya mungkin di Youtube saya yang sebelumnya pernah saya jelaskan ya jadi ini saya ulangi sekali lagi Beata Maria Torbia di tanggal 9 ya itu Santa pelindungnya dan tanggal 12 ada Santa Eanswilda ya Eanswilda silakan beri nama Santa Eanswilda karena di beberapa tempat langsung di nama beri nama Wida ya Wida ada beberapa tempat jadi Eanswilda ya baik silakan di tanggal 14 ada Beata Mohon maaf ya bukan Beata ya Beata untuk pelindung yang laki-laki ya kalau Beata untuk yang perempuan jadi bayi perempuan silakan beri nama Notburga Notburga kak Santa pelindungnya yaitu Beata waduh kak itu Beata lagi Beata ya Beata Notburga Maklum ini siang-siang bolong saya disini di tanggal 15 adalah Santa Katarina Katarina VSC Santa Katarina VSC VSC silakan ya mohon maaf kalau ucapan saya ini agak kaku maklumlah lidah petani jadi agak kaku saya ulangi sekali lagi silakan beri nama bayi nama baptis ya yaitu Katarina Santa pelindungnya adalah Katarina dan di tanggal 16 ada Santa Eufemia silakan beri nama bayi kita yaitu nama baptisnya Eufemia dan di tanggal 17 silakan beri nama yaitu Hildegardis Hildegardis ya jadi itu nama Santa ya Santa Hildegardis silakan kalau belum terlalu jelas dengan ucapan saya mohon maaf silakan lihat di kalender liturgi Katolik kalau tidak memiliki kalender liturgi Katolik bisa lihat di e-Ketolik atau riwayat para kudus ya banyak berbagai sumber di YouTube maupun di Google Chrome baik kita lanjut di tanggal 19 ya tanggal 19 silakan beri nama Emilia ya ya Santa pelindungnya adalah Santa Emilia de Rodat Emilia ya di tanggal 20 ada Santa Maria Pak Kun Agi dan juga Santa Magdalena Kim O Pui ada juga Santa Lucia Pak Hui Sun ada juga Santa Berbara Kwon Hui ada juga Santa Anap Pak Agi ada juga Santa Agata Yisosa ada juga Santa Agata Kim Agi jadi ini saya ucapkan lurus-lurus ya mungkin bacanya bukan Agi atau Eji tapi itulah yang saya sampaikan kepada kita itu nama Santa Pelindung untuk lebih jelas lihat di referensi ya saya tekankan lihat di referensi atau kalender liturgi di tanggal 23 ada Santa Tecla ya Santa Tecla dan tanggal 27 ada Beata Delpina ya silakan kasih nama Baptis yaitu Delpina nah ini saya ingat saya ingat guru Iba dulu ya jadi kembali ke masa lalu namanya Ibu Delpina ternyata nama Santa Bapak Ibu orang tua zaman dulu dia sudah memang betul-betul memberi nama Baptis kepada putrinya yang ketolik ternyata semua nama para kudus ya semua nama para kudus nah itu adalah suatu cara evangelisasi yang baik buat kita biar kita sekarang bisa tahu ya jadi silakan Bapak Ibu ya dengan senang hati silakan beri nama Delpina dan di tanggal 29 ada Santa Teodota ya Teodota jadi silakan beri nama kepada putri kita yaitu Teodota bang kenapa sih langkah-langkah tanggalnya ya karena di tanggal misalnya tanggal 1 dan tanggal 2 itu nama Baptis bayi laki-laki ya yang kita ambil dari kalender liturgi atau referensi lainnya jadi langsung saya lompat ke tanggal 3 bestanya tanggal 3 itu itu kan Santa Maria Pak Kun Aiki jadi kita lanjut ke tanggal yang belum terisi kalau untuk bayi laki-laki sudah pada video saya sebelumnya nah bagaimana kalau lahir pada tanggal 3 itu mohon maaf misalnya tanggal 1 itu bayi perempuan bulan Desember kan enggak ada abang jelaskan disini nah untuk di bulan September seandainya lahir tanggal 1 bayinya lahir perempuan terus saya disini tidak mencantumkan nama Baptis perempuan silahkan Bapak Ibu boleh cari tahu nama Baptis yang sesuai yang penting nama Baptis ada Santa pelindungnya dan Bapak Ibu harus tahu dulu riwayatnya harus tahu persis riwayatnya lalu Bapak Ibu silahkan konfirmasi lagi dengan Pastor Proki atau tim pembina cocok enggak kira-kira nama Baptis untuk dilengketkan atau diberikan kepada putri Bapak Ibu karena Baptis hanya sekali seumur hidup ya karena akan menyatu dengan Kristus menjadi anggota Kristus yang sah harus Baptis jadi jangan lupa beri nama Baptis yang diambil dari Santa pelindungnya jadi bisa Bapak Ibu ambil dari tanggal yang lain yang paling penting adalah tahu riwayatnya untuk bisa diteladani oleh putri kita kelak baik sudah hampir sebelas menit saya rasa sudah terlalu lama mohon maaf atas segala kekurangan saya kita sama-sama belajar disini ini yang kurang jelas dari kata-kata saya boleh Bapak Ibu saya terima saran dan kritiknya di kolom komentar ya seperti biasa jangan lupa ya yang ada tulis like ya itu di subscribe di like ya dan ada tulis disitu subscribe B nah ya seperti biasa di subscribe dulu ya biar ya nambahlah subscribe sedikit ini kayak pengemis jadinya baik terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati kita semua saya ucapkan sekali lagi selamat buat Bapak Ibu yang bayinya lahir pada bulan September semoga bayinya selalu sehat tekun ya mentaati orang tua dan rajin ke sekolah minggu rajin ke gereja rajin ke komunitas atau lingkungan ya Tuhan memberkati kita semua Amin terima kasih selamat menikmati